Baik, kembali lagi di channel Teguistory Apa kabar teman-teman semuanya Yang jelas dalam keadaan sehat Tetap semangat, optimis dalam meraih prestasi Kali ini kita akan memberikan info seputar guru honorer Nah, informasi ini kami kutip dari laman website GNPC Indonesia Informasinya yaitu ternyata ini alasan Jokowi hapus honorer PNS mau diganti ini Kembali lagi di channel Teguistory Kali ini kita akan memberikan info seputar guru honorer Nah, informasi ini kami kutip dari laman website GNPC Indonesia Informasinya yaitu ternyata ini alasan Jokowi hapus honorer PNS mau diganti ini Simak baik-baik Pemerintah Presiden Jokowi Dodo Atau Jokowi Menegaskan Rencana penghapusan tenaga honorer Bukan kebijakan yang tiba-tiba Tetapi sudah ada sejak tahun 2005 silam Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denny Mengatakan Kebijakan ini direncanakan karena pada tahun 2005 lalu Terjadi pembengkakan tenaga kerja honorer Sebetulnya ini bukan ujuk-ujuk Tapi sudah dari 2005 Itu sudah inventarisir Kata dia kepada CNPC Indonesia Yang menjelaskan awalnya pada 2005 Hanya ada 900 ribu tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah Lalu sekitar 860 ribu tenaga honorer tersebut Diangkat sebagai PNS Dengan demikian Maka sisanya seharusnya menjadi 40 ribuan tenaga honorer di instansi pemerintah Namun begitu ditata ulang Terjadi pembekakan Sehingga jumlah tenaga honorer menjadi 600 ribuan Atau meningkat lebih dari 10 kali lipat dari jumlah awal Sejak saat itu Pemerintah pun melarang instansinya untuk merekrut tenaga honorer Artinya pemerintah sudah lama Menyusun rencana proses penghapusan tenaga honorer ini Sebenarnya instansi pemerintah sudah dilarang merekrut tenaga honorer Dan sejenisnya sejak tahun 2005 Melalui peraturan pemerintah 48 Tahun 2005 Di pasal 8 Jadi sudah sangat lama prosesnya Kata Alex Kemudian Pembengkakan jumlah tenaga honorer di tiap instansi ini Juga akhirnya mendorong pemerintah Menertibkan Undang-Undang UU Aparatur Sipil Negara 5-2014 Dalam aturan ditetapkan Hanya ada Dua kategori ASN Yakni PNS dan P3K Undang-Undang ini kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 Tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Atau P3K Dalam aturan ini disebutkan bahwa Tenaga honorer Menyelesaikan tugasnya paling lambat Hingga tahun 2023 Setelah itu diharapkan tidak ada lagi Honorer di instansi pemerintah Peraturan Pemerintah itu kan turunan dari Undang-Undang yang harus dijalankan Kata dia Honorer diberikan pilihan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Akan tetapi apabila tidak lulus Ada opsi lain Yaitu menjadi tenaga outsourcing Sesuai dengan peraturan Ketenaga Kerjaan Dikanti outsourcing Ujar Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara PKN Setia Pratama kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu Demikian informasi yang bisa kami share Yang bisa kami bagikan Semoga bermanfaat Tetap semangat dan optimis Semoga harapan-harapan bisa terwujud di tahun ini Terima kasih See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati